Insecure atau perasaan tidak aman seringkali menerar remaja yang sedang dalam tahap pencarian jadi diri Jika rasa insecure tersebut tidak ada lesi dengan tepat bisa saja membuatnya tidak percaya diri Untuk itu dibutuhkan cara mengatasi insecure pada remaja secara tepat Supaya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi kuat dan penuh percaya diri Banyak hal yang bisa menimbulkan insecure sama lo Misalnya penampilan fisik, pergaulan, prestasi sekolah, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya Biasanya lo akan merasa insecure kalau mereka merasa berada di bawah standar Sebagai contoh pada remaja putri Mereka merasa insecure karena kulitnya tidak putih seperti iklan-iklan di televisi yang dijadikan sebagai standarnya Dalam psikologi munculnya rasa insecure pada remaja ini adalah hal yang wajar bro Karena di usia tersebut mereka sedang bentuk identitasnya Disinilah peran orang tua maupun guru dan orang dewasa di sekitarnya dibutuhkan untuk membantu mengatasi rasa insecure tersebut Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa insecure pada remaja diantaranya adalah Yang pertama, berpikir positif Selalu menemukan pikiran yang positif menjadi salah satu kunci mengatasi perasaan takut secara berlebihan atau insecure Merasa tidak cantik, tidak pintar, tidak pandai bergaul, dan perasaan negatif lainnya Hanya ada dalam pikiran lo aja bro Mulailah berpikir dengan cara yang sebaliknya Lo adalah orang yang menyenangkan dan memiliki banyak kelebihan Lo bisa menjadi apapun yang lo inginkan selama mau terus perusahaan sebaik mungkin Yang kedua, menemukan kelebihan diri Yang selanjutnya mulailah untuk mengenali diri sendiri untuk mengatasi rasa insecure Pikirkan apa yang lo senang dan apa yang gak lo sukai Bisa jadi sesuatu yang lo senangi tersebut merupakan bakat yang dapat dikembangkan sebaik mungkin bro Menemukan kelebihan diri sendiri termasuk cara mengatasi insecure pada remaja Karena dari situlah lo bisa menjadi sukses Contohnya, lo senang sekali dengan hitungan Maka kembangkanlah menjadi kelebihan Dengan terus belajar matematika Siapa tahu suatu saat lo akan meraih prestasi menjadi juara olimpiade matematika misalnya Dengan prestasi tersebut, maka lo akan menjadi seorang yang digagumi oleh orang lain Tanpa melihat penampilan, kondisi sosial ekonomi, dan faktor-faktor material lainnya Yang ketiga, penerimaan pada diri sendiri Tidak perlu membandingkan diri lo dengan orang lain supaya rasa insecure tidak datang menghampiri bro Lo mempunyai kelebihan yang mungkin saja tidak orang lain punya Mungkin orang lain memiliki kelebihan dalam bidang tertentu Tapi lo juga punya kelebihan dalam hal lainnya Jika dibaratkan tidak mungkin menyemakan burung dan ikan bro Karena keduanya mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing Lo hanya harus mulai menerima diri sendiri Bahwa setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya termasuk diri sendiri ya Yang keempat, lakukan hal yang menyenangkan Setelah berhasil menemukan apa kelebihan diri sendiri Dan menerimanya sebagai suatu anugerah Ini saatnya lo mengembangkan diri lo Lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk mengembangkan kelebihan lo tersebut Contohnya, kalau lo suka luar raga, lakukan setiap saat ketika tidak ada tugas yang harus lo kerjakan Akan lebih menyenangkan lagi kalau lo mengajak juga teman-teman yang lain Pada prinsipnya, cara mengatasi insecure pada remaja harus berasal dari diri sendiri dulu bro Guru maupun orang tua, hanyalah pendukung yang akan membantu lo mengatasi perasaan takut atau perasaan tidak aman tersebut Perasaan insecure bisa diatasi dengan mengembangkan nilai-nilai positif pada diri lo Dan mengubahnya menjadi prestasi Jangan menyerang Salam Friang Sejati Terima kasih telah menonton!